Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di youtube kita hari ini teman-teman kita hari ini berada di kebun sawit teman-teman oke teman-teman disini kita mau menjelaskan bagaimana idealnya untuk pruning sawit teman-teman oke langsung saja teman-teman bisa teman-teman lihat di depan kita adalah sawit yang sudah di pruning dan hasilnya sangat bagus teman-teman ya jadi kita lakukan pruningan setelah umur sawit itu 3 tahun lebih ini dia teman-teman ya 3 tahun lebih ini teman-teman jadi cara idealnya kita akan tinggalkan 2 pelepah di bawah buah teman-teman ya seperti yang ada di video teman-teman agar batang tidak berpengaruh dan tidak mengerucut ke atas teman-teman nah di sawit yang lain pun ini bisa teman-teman lihat sangat bagus teman-teman ya ini dia ini karena rapat pelepahnya ya teman-teman jadi kita lakukan pruning seperti ini teman-teman agar produksi sawitnya itu tidak berpengaruh mantap sekali teman-teman ya buahnya keliling dan semoga teman-teman nanti bisa mempraktekkan kalau ada sawit teman-teman nah bisa teman-teman ya jangan ini dia mantap dan usahakan piringannya itu bersih teman-teman agar sawit tetap terjaga kesuburannya ini dia lihat piringannya bersih oke teman-teman itu aja yang bisa kita kasih informasi untuk tips bagaimana idealnya pruning oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati